Terima kasih. Untuk makhluk Allah-ulis itu, cara kita sederhana sekali. Pertama ialah kita mengingat bahwa Tuhan ada. Arti kata Tuhan adalah pencipta alam semesta, pencipta diri kita, dan pemilik segala-galanya yang juga membuat suatu kehendak kehidupan, yang memiliki kehendak kehidupan sehingga kita hidup seperti ini. Dan kemudian, kalimat kata Tuhan itu disempurnakan oleh agama Islam. Sehingga orang mengenal nama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengingat itu, Allah akan bisa konek dengan jiwa manusia jika manusia itu konek kepada Allah. Manusia itu berusaha menghubungkan diri dengan Allah. Jadi, perbuatan pertama adalah berusaha menghubungkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengalaman saya, pada waktu saya tenggelam di Laut Sulawesi Tenggara, di mana saya naik dayung, dan tidak ada seorang pun, atau tidak ada sebuah kapal, atau tidak ada. Siapapun yang di tengah-tengah laut itu, selat itu, ya di tengah laut itu, di pantai itu, kemudian ketika saya tenggelam, saya tahlil. Sampai saya capek dan berkali-kali minum air laut, tapi saya tahlil, tiba-tiba ada sebuah kerahum motor. Kapal motor yang ada di situ saya sendiri, heran. Padahal saya pada waktu tenggelam itu tidak kemana-mana, karena saya menggunakan W4, Pertamina, yang tertulnya dari parasit. Dan saya gulung lengan kaki, dan ketika masuk ke dalam air, tentu air itu menjadi seperti, tubuh saya seperti balon yang teromba ngambil, dan itu tidak kemana-mana, dia hanya segera bertukar di situ. Ternyata sudah ada kapal motor bergerak, dan tangan saya meraih kapal motor itu, sehingga kaki saya tersedot, di bawahnya balur-balur. Kemudian beberapa saat, kemudian pelatih dayung saya menimbul. Tuh, tahlil saya. Dan berkali-kali, saya masuk ke dalam sungai Klawing. Tercebur sungai Klawing. Dalam keadaan tidak sadar, saya hanya sadar bahwa apabila terjadi sesuatu, saya karena obat. Demikian pada waktu itu saya sakit keras, tubuh saya infeksi, tidak sembuh-sembuh. Kemudian saya jatuh dari jembatan itu, kedalamannya kira-kira lebih dari 7 meter. Dan saya tidak berdaya, tapi saya tahlil. Tiba-tiba, saya menepi, ada arus menepi, dan saya menepi, saya berenang seperti di kolom renang, dengan gaya katak gitu ya. Berenang menepi, dan tiba-tiba di tepi dari sungai itu seperti ada tangga. Saya mendam, naik atas. Itu saya heran. Itulah tahlil kekuatannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tahlil itu, adalah, sesuatu, ayat, untuk melepaskan diri kita, dari bahaya yang menyangkut maut. Menyangkut, maut yang akan menimpak kita. Atau bahaya-bahaya yang bukan dari kejahatan diri kita. Maka sebaiknya Anda juga bertahil, dan tahlil terus dengan khusus, artinya mendukarkan diri pada Allah, seperti Anda itu Rasulnya. Nah, kemudian, kalau orang membuat tahlil itu ada adabnya. Adab pertama, kita mengenal nama Allah itu karena Al-Quran. Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Sehingga, alangkah baiknya kalau kita bertahil itu, seusai kita menjalankan sholat, setelah sholat, kita wirid, dan sholat, kemudian kahlil, ditujukan kepada Allah, La ilha illallah, La ilha illallah, La ilha illallah, terus-menerus mengingat problema kita. Tapi problema yang, yang benar-benar problema, seorang manusia, yang ingin sempurna, dan ingin terlepas dari, benenggu yang memberati ibadah. itu pertama, kemudian, logikanya, kalau kita mengingat Allah, Allah itu mendekat kita. Tapi, konek, ketika konek, belum memberi apa-apa. pemberian itu akan turun apabila kita melakukan ibadah, yaitu melakukan sholawat. Karena sholawat adalah perintah Allah. Bersolawatlah kepada Rasulullah itu perintahnya. Saya sering ngaji dan mendengar, mendengar ajaran itu. Jadi, kalau kita melakukan sholawat, berarti kita sudah melakukan pekerjaan kepada Allah. Dan tentu, ada upahnya. Maka upah itu, akan menyelamatkan kita dari, maut yang dari dunia ini. Dan, jangan lupa, tahlil, tapi disertai adat. Dan, setiap hari, dan setiap sholawat, setiap kita ingat. Sebab, tidak ada suatu kekuatan pun, atau tidak ada suatu sumber pun, harta, kekayaan, roh, kekuatan, dan sebagainya, selain daripada Allah SWT. Jadi, jangan diraukan, dari mana sumbernya, dari mana itu sumbernya akan menerpa anda, tapi, perhitungkan bahwa semua itu Allah. Semata, yang berkuasa. Dan, setelah, pahala yang, dari sholawat itu. Ada, dan menyelamatkan diri kita. Sekarang, untuk menyelamatkan negara kita, dari cengkeraman roh-roh itu. Ada satu cara yang paling efektif, dan paling sederhana. Yaitu, anda bangun sebelum subuh. Bersihkan halaman rumah anda. Kumpulkan sampah-sampah, jika halaman anda sudah terkumpul. Jalan, di mana tidak ada yang menyatu, kumpulkan sampah itu, dan setelah itu, bakar. Kemudian, ketika dibakar, sampah itu akan menjadi pupuk. Kumpulkan saja pupuk itu. Dan, akan berguna untuk, pemupukan tanah-tanah yang belum subuh. Jadi, pada waktu hasil panen, atau hasil buah, dipetik, penduduk, yang melakukan ibadah seperti ini, sudah mempersiapkan pupuknya, untuk pertumbuhan yang lain. Itu, itu namanya, logisten, dan apa, rasional. Tetapi, yang keutamaan, daripada perbuatan ini adalah, itikat kita menyambut, datanya para malaikat, menyambut, Al-Quran yang akan dikumandangkan, dengan kebersihan lingkungan. Pahalanya besar sekali. Dan, pahala itulah, yang akan mengalahkan seluruh, makhluk-makhluk yang, saku-saku. Kita tidak akan melakukan, apa-apa yang akan, yang akan memerangi mereka, karena kita itu, makhluk yang nyata, yang kelihatan, dan mereka tidak kelihatan, tapi bisa sewaktu-waktu, berubah menjadi, makhluk yang nyata, dan berenergi. Dan insya Allah, kekuatan apapun, akan dihadapi oleh, yang akan rauh di dunia ini, sebelum sholat. Pada waktu azan akan dikumandangkan, pada waktu masjid sedang, dibersiarkan untuk sholat, itu juga banyak malaikat-malaikat, yang turun, dan untuk sholat. Dan bahkan, jika Allah berkenan, Allah sendiri akan, berada di, di dalam, masjid itu. Makanya, dari, usaha selanjutnya adalah, menjaga keseberisian dengan sederhana, usaha, usaha menaklukkan musuh-musuh, tanpa terlihat itu dengan sederhana, yaitu, akal kita digunakan, untuk membangun dunia ini, merawat dunia ini. mengumpulkan sampah, membakarnya menjadi pupuk, memberikannya, apabila boleh menjual, kepada orang-orang yang memerlukan, memumpulkan, dan, momentumnya, timenya, sebelum, waktu-waktu-waktu sholat, insya Allah, hal itu menang. Akan memenangkan, Anda, kita, dan semua orang dunia ini. Kira-kira, hanya dua jalan itulah, untuk Anda. Selebihnya, kita akan beristirahat dengan cara-cara yang, yang rasional, dan Anda tidak akan mengerti, apa yang akan kita perbuat. tapi, tentunya, tidak melakukan, aktivitas, menggunakan kebenaran apapun, pelindah barat, sholat, dan doakan. Saya kira cukup ya, untuk menghadapi, makhluk-makhluk. Dan, untuk menghadapi, PKI yang berada di seluruh, jajaran, di seluruh, ruas-ruas kehidupan di Indonesia ini. Anda tahu, mana banyak, sudah saya tuliskan, antara adanya kaum munafik, munafik di dalam keagamaan, munafik di dalam keluargaan, munafik di dalam pemerintahan. Jadi, Anda hafalkan saja, Pancasila itu apa, cara menanggulannya, Pancasila itu adalah, membentuk diri kita menjadi salih. Dan salih itu, kita bisa menghadapi dunia ini, musuh dunia ini, yang tidak terlihat, dan kita harus, melakukan suatu, ibadah dengan merdeka. Nah, itu manusiawinya. Maka, tentu ada kendala, ibadah itu, dari makhluk-makhluk, yang berbentuk manusia, yang disebut komunis itu. Untuk itu, kita bersatu. Bersatu itu, mudah di Indonesia. Ada yang namanya, pemuda Pancasila. di dalam pemuda Pancasila, jelas menuntut, orang Hindu, umat Hindu, umat Buddha, umat Nasrani, umat Islam, untuk menyusun barisannya masing-masing, dan membentuk, kesatuan penduduk Indonesia, dari basik agamanya masing-masing. makanya, pemuda Pancasila, harus Anda isi, dengan format, Anda yang sebenarnya, yaitu, misalnya dari kubu Islam, pemuda Pancasila, Islam. Pemuda Pancasila, Nasrani. Maka, dengan hal itu, kemunafikan itu, akan terkikis. Karena dasar-dasar, dari gerakan pemuda Pancasila itu, pastilah, berasal dari, hikmah-hikmah agama-agama, itu yang akan membawa, umatnya menjadi jujur, menjadi sukses, menjadi baik kepada sesama umat, baik kepada orang tua, baik kepada dunia ini. Itu, cita-cita proklamasi itu, hanya Anda yang bisa melakukan dengan, mengisi struktur pemuda Pancasila. Sehingga nantinya, tidak ada bontok-bontokan, ada FPI, ada apa yang dibuarkan, ormas-ormas, ormas dibuarkan, ormas-ormas dianggap teroris, ormas-ormas melakukan, anarki dan sebagainya, itu, saya kira, ada tempat khusus, bagi, kaum-kaum, pakar-pakar agama Islam, ya itu, di dalam pemuda Pancasila itu, majelis, Islam, majelis, majelis, dan selanjutnya, kepada siap-siap, organisasi agama, beri perintah untuk menangkap, kaum munafik, yang melakukan, pendualan, wanita, pendualan miras, dan sebagainya, kemudian, apa yang menyimpangkan agamanya, misalnya, melapalkan, azan, melapalkan pengajian, dengan salah, dan sengaja disalahkan, dan orang-orang yang, berbicara pada waktu sholat, mengujat orang lain, mengelecehkan orang lain, dan orang-orang yang ada di dalam musolat, menghadang orang lain, untuk pada waktu dalam pengawasan Anda, mereka tidak bereaksi, maka Anda sudah melihat, bahwa sebenarnya, keadaan di dunia ini, pelakonnya adalah mereka-mereka sendiri, maka, cegera, beredar, saat ini, dan selamanya. Kemudian, kita harus berusaha, meluluskan UUD, UUD, dan dasar 1995, dan menempatkan UUD 45 itu, sebagai, Bapak dan Ibu, dari negara kesatuan, di Indonesia. Usaha saya menyangkut, harikat hidup, hidup orang banyak, yang masih dikelola oleh swasta, yang mungkin, dan hanya digunakan oleh PKI, dan juga mungkin tidak bisa mengelola aset itu, sehingga terjadi seperti lapindo, dan sebagainya, maka kembalikan kepada nasional, dan jika masih ada, sesupi dengan apart negara, dan pemuda pantas ilmu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.